Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Kembali kita bertemu dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 16 Desember 2023 Sebelum kita untuk melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan Namun sebelum itu, marilah kita berdoa Tuhan, ala Bapak kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru daripadamu Sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Berikan hikmat dan pengertian, agar kami dapat mengerti dan melakukan segala firmanmu ini dalam kehidupan kami sehari-hari Inilah doa anakmu, dalam nampu Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 21 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32 Perumpamaan tentang dua orang anak Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur Jawab anak itu Baik Bapak Tetapi ia tidak pergi Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga Dan anak itu menjawab Aku tidak mau Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan gendak ayahnya? Jawab mereka Yang terakhir Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal Akan mendauli kamu masuk ke dalam kerajaan Allah Sebab Yohanes datang dan menunjukkan jalan kebenaran kepadamu Dan kamu tidak percaya kepadanya Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya Dan meskipun kamu melihatnya Tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya Amin Judul renungan kita pada pagi hari ini Dengar dan lakukan Perangi siapu gaui Untuk menjelaskan hal kerajaan Allah Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya Dalam menyampaikan perumpamaan Yesus lebih sering memakai contoh dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya Baik berupa benda atau pengalaman Atau kejadian atau kebiasaan Sehingga orang-orang yang mendengarkan perumpamaan itu lebih mudah memahami Perumpamaan dua orang anak dalam bacaan kita mengutarakan pertanyaan Siapakah anak yang taat dari dua orang anak yang mendapat perintah dari ayahnya Anak sulung berjanji bahwa ia akan masuk bekerja Tetapi ternyata ia tidak melakukannya Sementara anak kedua menolak perintah Tetapi akhirnya ia menyesal lalu mengerjakannya Yesus menyampaikan perumpamaan ini Untuk mengajar dan menegur para pemimpin Yahudi Yang selalu merasa paling benar Paling saleh dan paling setia melakukan hukum Taurat Mereka rajin berdoa Selalu menggunakan jubah sebagai identitas orang saleh Tapi justru mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang mereka tahu Dan ajarkan Sementara anak kedua menunjuk kepada para pemungu cukai dan perempuan Sundal Yang dianggap najis dan sangat berdosa Pada awalnya mereka menolak untuk berubah dari perbuatannya Tetapi akhirnya mereka menyesal bertobat Setelah mendengar pengajaran dan pesan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Mendengar bahkan memperkatakan firman tetapi tidak dilakukan Adalah kemunafikan dan pemberontakan kepada Tuhan Akan tetapi ketika kita menyadari perbuatan kita salah Kita lalu menyesal dan bertobat Maka itu lebih mulia dan berkenan bagi Tuhan Karena itu handaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja Amin Ya Tuhan terima kasih pada pagi hari ini kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Biarlah firmanmu ini bisa kami lakukan dan berguna bagi kehidupan kami sehari-hari Kami akan memulai dan melakukan segala aktivitas kami pada hari ini Tolong jaga dan lindungi dari awal hingga selesainya ya Tuhan Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Terima kasih telah menonton